Selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak terlewatkan video selanjutnya dari kami. Pasalnya, sebelum lama ini, pasangan Tarik dan Fuji sudah membuat bisnisnya dengan membuka restoran Pave Bistro di Jaksel. Fujian dan Tarik membangun usaha restoran terbarunya dengan mengusung desain interior mewah dan klasik yang otentik ala Perancis. Siap memanjakan traveler yang lindu berlibur ke negara dengan ikon menara Eiffel ini. Peresmian bisnis terbaru Fujian ini diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadi miliknya. Pave Bistro menjadi salah satu bisnis kuliner milik pasangan Tarik dan Fuji. Tidak hanya menjual nama, restoran Pave Bistro ini mengimpor langsung kopi dari Perancis untuk memanjakan lidah para pengunjuk. Chefnya juga kita import langsung dari Perancis. Jadi pasti rasa masakannya sama persis yang di negara asalnya sana. Tarik Halilintar juga mengajak para pengikut Instagramnya untuk mencoba merasakan suasana dan cita rasa menyemeni Perancis yang tersedia di Pave Bistro. Jadi, kalau mau merasain video makan di restoran Perancis dan menara Eiffelnya, kami nggak perlu nongkrong di dekat Tower Soutet lagi. Silakan mampir ke Eiffel Pave Bistro, usahakan sama gebetan, biar romantis kayak lagi ngedet di Paris. Siapa tahu habis makan, dulu minta kepastian, ujarnya. Ada beberapa menu juara yang disajikan di restoran ini, namun yang menjadi andalannya adalah croissant dan choux. Bisnis kuliner Fuji beserta tarik ini mendapatkan dukungan dari para selebriti papan atas dan sesama pengusaha. Dalam peluncuran tersebut, sejumlah artis dan pengusaha turut hadir seperti Ayu Dewi, berserta keluarga, Maharani Kemala, Gading Martin dan masih banyak lagi, yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Beberapa food vlogger pun telah mereview bisnis terbaru Fuji-an ini diantaranya, Felix dari Anak Kuliner, Ken Ngerak, dan lain-lain. Ya kan orang udah jarang dapat hiburan selama pandemi ini, jadi kami ingin menghadirkan restoran yang bisa jadi entrain yang buat penunjung. Kalau makan di sini bisa dapat sensasi fitnik secara virtual. Di situ aku yang jadi pemanggungnya, ungkap Fuji-an. Fuji-an menghadirkan menu dari berbagai negara, mulai dari Korea, Jepang, Belanda, hingga Perancis. Sambil menikmati hidangannya, pengunjung bisa-bisa merasakan sensasi jalan-jalan secara virtual ke berbagai destinasi yang disediakan. Bukan sekadar menaruh modal, Fuji juga terjung langsung di binsisnya kali ini. Aku tuh gak mau terima jadi ya, jadi aku sama tim bener-bener brainstorm dari nol kira-kira apa yang dibutuhin orang-orang. Aku test food sendiri sampai bikin intimate test food, karena kami mau menghadirkan makanan enak agar sesuai dengan rasanya di negara sana, jelasnya. Agar bisa dijangkau anak-anak muda, ini latukon suna mematok harga yang relatif bersahabat. Harganya ramah banget. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.